Sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam penanganan bencana alam di Indonesia, pada kamis siang, Kementerian Sosial menyerahkan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia akibat banjir di Jakarta awal tahun 2020 lalu. Pada tahap ini, Kemensos menyerahkan bantuan kepada 9 orang ahli waris dengan nilai masing-masing sebesar 15 juta rupiah. Penyaluran santunan yang berlangsung di kantor wali kota Jakarta Pusat ini diberikan langsung oleh anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nurwahid bersama pelaksana harian Direktur Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam Syafi'i Nasution. Kehadiran kami serta bantuan yang dibawa ini dapat bermanfaat dan digunakan dengan baik untuk meringankan beban ibu dan anak-anak sekalian untuk bisa hidup normal kembali seperti sebelum bencana terjadi. Sementara itu, sejumlah ahli waris mengaku bahagia dengan adanya santunan dari pemerintah ini. Saya sebagai ahli waris dari Korban Banjir mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial dan Publik Indonesia yang telah menyumbangkan kepada kami ahli waris Korban Banjir sebesar 15 juta rupiah. Insya Allah ini sangat berguna bagi kami sebagai ahli waris untuk biaya tahlilan, biaya pemakaman, dan untuk bikinisan. Dengan Bapak Menteri Sosial, saya banyak-banyak terima kasih atas bantuannya dengan wang tunai sebanyak 15 juta. Saya banyak-banyak terima kasih. Hanya itu saja. Saya habis, saya sanggup. Sementara itu, terkait dengan bentuk dukungan DPR RI terhadap penguatan regulasi kebencanaan, Hidayat Nurwahid mengatakan bahwa DPR RI siap mendukung segala kebutuhan yang diperlukan oleh Kementerian Sosial. Terbukti masalah yang diperlukan oleh masyarakat, terbukti selama ini bisa dilakukan dengan baik dan dengan benar, dan kemudian betul-betul menjadi bagian daripada solusi sosial bagi masyarakat. Kami selalu siap untuk mendukung keinginan daripada Kementerian Sosial terkait dengan anggaran-anggaran yang diperlukan. Seperti diberitakan sebelumnya, banjir yang melanda di sejumlah kawasan di Jakarta pada awal tahun 2020 lalu menyebabkan 16 orang warga DKI Jakarta harus kehilangan nyawa. Kini, Kementerian Sos bersama pemerintah daerah DKI Jakarta masih merampungkan proses verifikasi dan validasi untuk ahli waris korban meninggal dunia yang belum mendapatkan santunan.